Bisa kamu bayangkan, jika kamu bisa mengkontrol semua komputer, bagaimana rasanya? Contohnya bisa kontrol lampu lalu lintas, bisa baca SMS orang lain, bisa mengontrol drone polisi, yang lebih mantap lagi, bisa mengontrol uang bibang. Tom adalah seorang pelajar sekolah menengah. Jadi, dia sering di kamarnya sendiri, bermain game, dan gadis yang dicintai Tom adalah Lucy. Hari itu Lucy mengajak Tom, belajar bersama di rumahnya. Tapi saat Tom sampai di rumah Lucy, dia menemukan pintu yang terbuka. Tom pun masuk, dan menemukan kakak Lucy yang berlumur darah. Di kamar lain terdengar suara teriakan Lucy. Dia pergi mengikuti suara itu, dan menemukan, dua orang yang menggunakan masker hitam. Mereka pun terdiam beberapa saat. Kemudian orang itu menodong pistol ke Tom. Tom pun segera berlari keluar, dan saat dia ingin lapor polisi. Dia ditembak oleh lelaki bermasker hitam hingga terjatuh. Sepuluh hari kemudian, Tom sadarkan diri di rumah sakit. Dokter memberi tahunya, peluru mengenai handphonenya. Dan chip handphone masuk ke otaknya. Beruntungnya, chips tidak mencapai bagian penting otaknya. Kemudian Tom pergi menemui Lucy. Dia merasa bersalah, atas tindakan dia yang penakut. Lucy membalas, tidak ada yang marah karena sikapmu yang tidak berpahlawan. Kemudian Tom pergi dari rumah Lucy. Telinga terdengar berbagai suara. Suara telepon, suara sirene, suara elektronik dan suara listrik. Sampai di rumah. Terjadi hal yang lebih aneh. Berbagai angka di komputer. Tiba-tiba muncul di hadapan dia. Saat dia buka jendela, seluruh kota menjadi kota yang penuh angka. Kemudian Tom pun pingsan. Dan keesokan hari, dunia kembali seperti normal. Tetapi di tengah jalan, keajaiban terjadi lagi. Semua SMS handphone di sekitar. Bisa dilihat oleh Tom. Ini mengingatkan saya dengan permainan Watch Dogs. Setelah sampai di sekolah, Tom menemukan temannya Eugene. Membagikan video yang direkamnya kemarin. Dia pun menyadari, Eugene adalah salah satu dari pria bermaskar. Satu gerakan Tom, membuat handphone Eugene menjadi panas. Dia mengerti, chips di dalam otaknya. Bisa dia gunakan untuk mengontrol semua barang elektronik. Dia pun ingin mencari semua penjahat. Dan membalas dendam untuk Lucy. Di pesta malam itu, Tom dari rekemen. Video itu mendapatkan identitas para penjahat yang menggunakan master. Dia pun mengirim pesan ke Eugene. Saya sedang mengawasimu. Kemudian dia belajar cara hacker. Sehingga kekuatannya semakin tinggi. Dalam waktu itu, dia terus mengawasi kehidupan para penjahat. Kadang-kadang dia mengontrol lampu kamar mereka. Mengganggu kehidupan normal mereka. Dan juga mengeksposkan video. Penjahat yang melakukan tindakan yang tidak seronoh. Di depan tonton orang ramai. Semua murid pun menertawakan orang itu. Tentu saja. Ini hanya segilitir kecil balas dendam dari Tom. Suatu malam, dia mengunci kelompok Eugene di dalam mobil. Kemudian membuka mesin mobil. Dan mengeluarkan asap putih. Tom juga mengontrol radio di mobil. Dan menanyakan identitas bos penjahatnya. Pria yang ketakutan. Pria yang ketakutan. Memberikan nama bosnya Chutz. Kemudian Tom membuka pintu mobil. Setelah semua keluar mobilnya meledak. Kemudian Tom menemukan rumah Chutz. Dan mengumpan mereka. Keluar dari rumah. Kemudian dia merusak semua barang elektronik di dalam. Dan menemukan narkoba di salah satu speaker. Tom akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Dia meletakkan narkoba ke kantong kecil. Sesuai jumlah tahun hukuman. Dia membagikan bagian untuk kelompok Eugene. Lalu menyimpan narkoba itu ke rumah mereka. Dan memberikan lokasi ke polisi. Polisi yang menerima informasi. Segera ke lokasi untuk memeriksa. Kemudian Tom mengupload video penangkapan polisi. Dengan nickname E-Boy. Ke internet agar nama baik mereka rusak. Dan juga mengosongkan rekening Chutz. Chutz pun kebingungan. Tapi kelakuan Tom yang aneh. Membuat neneknya curiga. Melihat Tom yang tidak mengaku. Dia bertanya dari teman baik Tom, Danny. Dan menyuruh Danny menjaga Tom. Danny pun merasa sangat kontemplasi. Dan Tom menemukan informasi dari percakapan Chutz. Di atas Chutz masih ada bos, Elman. Tapi dia tidak menemukan informasi Elman. Kelihatan Elman itu bukan orang biasa. Hari itu Tom mendengar percakapan Chutz dan Elman. Mendapatkan informasi nanti ada transaksi narkoba. Tom segera mengikuti Chutz. Tapi dia menemukan. Chutz membuang handphonenya di tong sampah. Tapi dari drone di atas. Tom pun ada ide lain. Semua barang elektronik bisa dikontrol dia. Jadi dia mengontrol drone di atas. Kemudian mendapatkan posisi Chutz. Kemudian dia mengikuti Chutz. Ke lokasi transaksi. Dengan kareta yang dia belajar dari internet. Dia menghabisi beberapa orang. Dan kemudian membakar narkobanya. Saat itu, Chutz membawa sekelompok orang dan memukuli Tom. Terakhir. Tom memancarkan gelombang listrik yang besar. Sehingga kelompok Chutz tidak bisa bergerak. Tom pun berhasil melarikan diri. Namun setelah beberapa hari. Elman membawa orang ke rumah Tom. Tidak tahu dari mana dia mengetahui kekuatan Tom. Dan ingin mengambil Tom. Dia bilang ke Tom. Dia menyuruh sekelompok orang dengan Eugene. Menculik Lucy. Tom dengan kekuatannya telpon ke polisi. Alasan Elman bisa mencurigai Tom. Karena temannya Tom, Danny, demi uang. Dia memberi tahu Elman orang yang dicurigai Tom. Elman meminta di mentransfer uang ke rekeningnya. Mendengar suara mobil polisi. Eugene segera menyembunyikan Lucy. Mereka takut polisi mengetahui pistol mereka. Mereka pun meletak pistol di lantai. Tapi polisi tidak menemukan mereka. Dan kemudian pergi. Mereka pun kembali tenang. Tetapi Lucy mengambil pistol dan menodong mereka. Mereka pun terdiam. Dan berlutut. Lucy yang baik hati pun membiarkan mereka dan pergi. Tetapi dia bertemu Elman yang datang ke sana. Rupanya Elman yang tidak bisa menghubungi Eugene. Segera ke lokasi penculikan. Elman meminta Tom terus mentransfer uang. Tapi Tom bilang, jika saya beri pilihan agar kamu pergi. Apakah kamu bisa terima? Elman merasa sangat lucu. Kemudian Tom membuat handphone Elman memanas. Melihat sesuatu yang salah, Elman segera kabur. Dan handphone semua orang pun meledak. Mungkin tidak. Mereka menggunakan Samsung Note 7. Melihat Eugene yang bingung. Lucy memukul Eugene hingga pingsan. Tom pun segera keluar. Dan mengejar Elman. Tapi dia dipukul Elman dari belakang. Tom mengeluarkan listrik yang membuat orang tuli. Elman pun menghantamnya dengan kepala. Sehingga Tom pun terjatuh. Kemudian dia mengambil pipa untuk membunuh Tom. Untungnya Lucy keluar. Dan menembak ke tangan Elman. Lucy yang baru belajar tembak. Sangat terkejut melihat Elman yang masih bergerak. Dia pun dipukul Elman. Di masa kritis. Tom pun berdiri. Sebelum Elman menyerangnya. Dia mengeluarkan listrik yang besar. Elman pun terjatuh. Setelah itu semua kembali ke kehidupan normal. Orang yang saling mencintai. Tom dan Lucy pun bersama. Film ini e-boy. Kreativitas sangat menarik. Tapi plotnya sedikit jelek. Saya kira banyak orang berpikir. Tom akan seperti superhero. Tapi rupanya hanya mengalahkan penjahat kecil. Dan hampir terbunuh. Ini juga alasan kenapa film ini kurang terkenal. Tapi dengan modal yang kecil. Ini sudah terhitung sangat bagus. Jika kamu ada kekuatan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Terima kasih.